Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham atau rekomunasi saham untuk periode tanggal 1 April sampai 5 April 2024. Jadi minggu ini, minggu terakhir, sebelum libur panjang untuk Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu liburnya tanggal 8 sampai tanggal 15 April 2024. Jadi kita akan lihat beberapa saham untuk tepik kali ini yang dalam waktu terakhir itu, dia beberapa hari terakhir ini uptrendnya masih bagus, masih cukup kuat. Kemudian kita lihat kalau yang suka follow the trend, yang trendnya masih kuat, buy high sell higher, atau istilahnya itu trend following. Kita follow the trend selama uptrendnya masih bagus. Ketika dia terjadi pelemahan, kita berusaha buy. Seperti itu ya, istilahnya buy awareness. Kita akan lihat 10 saham yang cukup menarik. Mungkin sebelumnya saya akan lihatkan tools yang saya bagikan free. Mungkin jangan bosan-bosannya yang sering ngikutin ya. Saya akan bahas screener saya untuk Sunar Super Sheet. Jadi Sunar Super Sheet itu adalah Excel Worksheet ya, Microsoft Office itu ya. Sekarang namanya Microsoft 365 atau Microsoft 365. Jadi kalau di Android atau di iPhone ya, seperti itu ya, atau di tablet ya, seperti itu iPad dan sebagainya, atau di komputer Macintosh ya, seperti itu ya. iMac dan sebagainya, itu Anda bisa download Microsoft 365. Juga di Windows juga bisa. Kalau misalnya ada sebelumnya di grup itu, dia komputernya pakai office yang lama. Mungkin kalau mau yang baru, Anda bisa langsung akses di Microsoft 365 online ya, office 365 online. Jadi free ya. Jadi viewer-nya itu kalau mau view itu free. Jadi kalau mau gunakan juga free. Setelah community edition atau gimana gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di YouTube gimana cara dapatkan free-nya ya. Kalau di Windows ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu beli sih. Tapi kalau Anda mau beli ya silahkan. Tapi untuk upgrade yang terbaru, untuk Sunar Super Sheet, itu perlu versi yang 2022 ke atas. Jadi kalau yang Microsoft Office 97, versi 2021, mungkin nggak bisa ya. Harus 2022 ke atas. Jadi istilahnya sudah Microsoft 365. Karena sudah saya upgrade filter yang terbaru berdasarkan mulai office atau sekarang sebenarnya Microsoft 365 ke atas ya. Jadi di HP paling enak sih kalau mau kambangnya atau di tablet ya. Tapi mungkin layarnya kecil. Tapi di BC kan lebih besar. Saya akan tampilkan dulu pemilihan sahamnya Sunar Super Sheet ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Sunar Super Sheet itu, dia butuhnya Excel Work Sheet ya. Itu sebenarnya ya, saya hanya menyebutkan di sini, apa sih itu Sunar Super Sheet ya. Jadi itu tools atau alat bantu yang memudahkan kita untuk mencari stock pick secara mandiri. Dengan menggunakan main screener ini ya. Untuk screeningnya, seperti itu ya. Jadi saya itu maunya Anda itu mandiri ya. Jadi bukan ikut-ikutan rekomendasi saham, berbayar gitu ya. Jadi kita nggak mandiri. Terus rekomendasi saham yang diberikan itu kan belum tentu cocok dengan kita ya. Seperti itu ya. Style-nya orang kan masing-masingnya beda-beda. Ada yang suka payah weakness, ada yang suka payah hasil hire, ada yang suka kontrarian ya. Jadi waktu sahamnya konten-tonten itu suka ngumpulin ya, seperti itu ya. Jadi kan style-nya beda-beda. Kalau main screener ini, dia memang kalau kita lihat di sini ya, itu banyak sekali Pak Sunar ini screener ya. Ini saya bersihkan dulu ya. Jadi kalau Anda terima Sunar Super Sheet dari saya itu, mungkin ada baiknya dibersihkan dulu, di listat dulu ya. Jadi kita ke baris pertama, ruang pertama, filternya kita hilangin, kemudian kita filter ulang. Nah kalau kita lihat di sini, kita urutkan berdasar kode sahamnya. Biasanya mulai dari Astra Gold Starry, sampai yang paling terakhir itu dari Sirex ya. Jadi kalau sudah seperti ini, biasanya lumayan komplit. Karena biasanya sering saya update berkala ya. Kalau ada yang baru juga, saya masukkan juga ya. Jadi di Bursa Effect Indonesia itu ada sekitar 924 saham ya, kurang lebih ya. Nah, di mana Pak Sunar cara pilihnya samsam yang uptrendnya masih strong ya? Karena ya, sekiranya kalau kita lihat kan sudah mulai koreksi ya. Turun di bayar M20 ya. Jadi kita pilih samsam yang masih strong uptrendnya. Nah, pemilihannya bagaimana? Nah, pertama kita menggunakan MA, atau harga rata-rata ya. Harga rata-rata hariannya, kita pakai periode 20 hari. Memang di sini kolomnya banyak banget ya. Ini kalau kita lihat banyak banget. Ini sebenarnya sudah saya sederhanakan ya, karena ada beberapa kolom misalnya ini ya, kolom MA ini ya, 20 ya. Mungkin bisa saya coba zoom di sini ya. Saya coba zoomkan supaya kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan angkanya, Anda naikkan resolusi videonya ya, ke 1080p ya. Nah, di sini ada, kalau kita klik, itu ada dua anak-anak di sini ya. Yang pertama itu untuk pemilihannya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, yang sebelahnya ini untuk ganti. Jadi kita bisa ganti ke MA 20 atau MA 50. Kalau misalnya kita tradingnya itu agak jangka panjang, kita pakai MA 50. Tapi kalau menengah ya, kurang lebih MA 20 aja cukup. Jadi kita maunya saham-saham yang di atas MA 20-nya, atau sama dengan MA 20-nya ya. Jadi kita pilih yang lebih besar, atau sama dengan closing terakhir ya. Kemudian kita maunya yang dalam 5 hari terakhir, itu masih bagus uptrendnya. Jadi yang lebih kecil dari MA 5-nya, contengannya kita hilangkan. Memang sih kadang-kadang, kalau kita pilih MA 5 ya, itu mungkin ada beberapa saham yang koreksi di bawahnya MA 5, tapi masih bagus sebenarnya, karena dia masih di atas MA 20. Tapi dalam topik ini, kita pilih yang uptrendnya masih kuat, jangka pendek, dan jangka menengahnya MA 20-nya. Kalau mau di filter lagi pakai MA 10 ya boleh aja. Pokoknya masih di atasnya MA 5, di atasnya MA 10 gitu ya. Jadi, seperti contoh di sini, kita sudah pilih, setelah kita pilih, urutan yang terakhir itu, tugas yang terakhir adalah kita urutkan. Karena pada dasarnya dia diurutkan berdasarkan alfabet dari kode sahamnya. Kita bisa urutkan berdasarkan volume transaksi terbanyak, atau transaksi value nilai rupiah terbanyaknya. Kalau kita berdasarkan volume terbanyak, itu biasanya kecederungan ya. Biasanya kecederungan saham-saham yang volatilitasnya tinggi, atau istilahnya saham kegorengan ya. Ini kita dapatnya dian, buka, humi. Ini kan fluktuasi semua. Memang ini bank mandiri nggak sih gede ya. Kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Setelah kita urutkan, maka kita bisa lihat saham-sahamnya di sini ya. Jadi, contohnya di sini itu untuk yang dia masih bagus ya, uptrendnya ya. Kemudian kalau kita mau filter lagi, berdasarkan low dan high price, low dan high range-nya dalam satu bulan terakhir. Jadi, istilahnya, misalnya contoh bank mandiri ini ya. Kita ke compare stock ya. Nah, di compare stock, bank mandiri ya. Nah, kita maunya saham-saham yang masih strong gitu ya. Misalnya kita ganti ke bank mandiri ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada sedikit mengulas ya. Mungkin yang sudah tahu penggunaan super seat ya. Bisa langsung tahu ya. Saya ulang ya. Jadi, yang di sini dia balon performance-nya. Jadi, kalau kita bandingkan yang sebelah kiri, ini adalah low-nya. Harga terendahnya ya. Dalam period tertentu. Ini harga low-nya, ini harga tertingginya. Seperti itu ya. Jadi, kita lihat di sini, kalau berdasarkan dari keterangannya di sini, 1 itu 1 hari, CM itu current month. Jadi, bulan ini ya. 3 bulan, 3M, 6M. Nah, kita maunya yang dalam bulan ini ya, bulan Maret ini ya, dia masih strong. Artinya, range-nya low dan high-nya, dia masih di atasnya 70%. Kita filter lagi. Karena kita maunya sama-sama yang uptrend-nya masih strong dan kita boleh istilahnya scalping ya, by high-sell higher, seperti itu. Atau by low-sell higher ketika dia koreksi, seperti itu ya. Jadi, kita filter ulang menggunakan filter di sini, tadi main screener. Saya hapus dulu ya, ini coret-coretannya. Nah, kita maunya yang ini ya, 1M low LHP ya. Kita bisa pakai 1 bulan atau 3 bulan. Tadi dalam hal ini kita pakai yang 1 bulan. Jadi, saya maunya yang sam-sam yang di atas 70%, range-nya low dan high-nya. Bukan kenaikannya 70%, enggak. Range-nya antara low dan high. Kalau misalnya dia di 0%, berarti dia terakhir ditutup di low-nya 1 bulan terakhir. Atau new, lower, low. Kalau di tengah-tengahnya 50%, antara low dan high-nya range-nya 1 bulan terakhir. Kalau dia di tengah-tengahnya ya, bulan ini ya, berarti 50%. Kita maunya yang super strong, karena uptrend-nya masih kuat. 0,7. 70%, di atas 70%. Maka kita akan dapatkan beberapa sam-sam seperti ini ya. Kita urutkan berdasarkan value work. Sudah ya. AMRT, kemudian Adaro, NICE, INKP, dan seterusnya. Kalau sam-sam yang belum lama IPO, masih di bawah 6 bulan, itu saran saya di-skip aja dulu. Skip dulu aja. Karena fluktuasinya IPO, kita enggak tahu. Biasanya bisa turun. Setelah 3 bulan dia naik terus, bisa ada nanti kita kebagian juji piringnya. Biasanya seperti itu. Jadi, kita pilih sam-sam yang masih lumayan kuat ya dalam hal ini ya. Ini saya coba lihatkan di sini ada AMRT. Sebentar saya set up-kan dulu untuk sam-samnya ya. AMRT, ADRO, kemudian INKP, IGBP, Pegas, TINS, PTBA, ITMA ya. ITMA, sebentar. Ada beberapa PTBA, sebentar. Saya bahasnya enggak semuanya sih. Jadi, yang kurang lebih 10 saham aja. Setelah itu nanti Anda analisa sendiri bisa ya. Pokoknya tekniknya kurang lebih sama lah caranya. Jadi, setelah PTBA, kemudian ITMA, kemudian PPTN, saya skip ya. Karena saya sudah bahas di video sebelumnya. Jadi, saya enggak mau dobel-dobel ya. Terus, JSMR dan ULTJ. Yang ULTJ dan lain-lain yang di bawah itu enggak saya bahas. Bukan berarti jelek. Enggak. Karena sudah terlalu banyak ya. Nanti videonya terlalu panjang. Nanti yang nonton juga bosen ya. Terlalu bertilih-tilih panjang ya. Seperti itu ya. Jadi, bentar saya tampilkan untuk chatnya ya. Saya ganti sharingnya dulu. Tadi sudah jelas ya. Cara filternya, Samsung-nya masih uptrendnya masih strong ya. Masih bisa naik lagi. Ini bagian trend following. Karena kalau kita lihat di sini, ini ISG sudah mulai koreksi ya. Sebelumnya dia high yang di sini. Dia lower high daripada yang sebelumnya di sini ya. Tanggal 14 Maret ya. New all time high sebelumnya dia di 14 Maret ya. Jadi, sekarang dia masih kenderung testing area support-nya sekitar 7.200. Kalau dia turun lagi di bulan 7.200, kemungkinan dia bisa testing area 7.000 sampai 7.100. Jadi, kita pilihnya yang masih uptrendnya masih kuat ya, Samsung-nya. Tetap fokus kita saya sarankan di Samsung-nya yang ada di portfolio atau di watchlist kita. Seperti itu ya. Nah, kita pilih yang AMRT. AMRT ini kalau kita lihat memang Pak Sunar, dia sideways, nggak tembus-tembus. Strateginya ini sudah pernah saya gambarkan area support resistance-nya. Ada dua. Karena dia itu masih testing resistance 29.40 kurang lebih ya. Ya, kita tunggu aja buy increase di 28.20 atau 27.30. Ya, kalau mau buy. Artinya kalau dia koreksi, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas. Selama AMR20-nya itu mengarah ke atas ya, nanti dia masih bagus. Apalagi harganya di atas AMR20-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, Pak Sunar, ini kan seringkali dia gagal. Ini resistance kuatnya ya. Nah, naik, kemudian turun, naik, turun ya. Naik, nggak lama lagi turun, naik, nggak lama lagi turun. Nah, tapi kita jangan terlalu kaku ya. Mindsetnya anchoring, yang saya sudah pernah sebutkan di video sebelumnya dan juga sering saya sebutkan. Bukan berarti kalau dia kali ini dia breakout ke atas 29.40, dia pasti nanti nggak lama turun lagi. Enggak. Jangan punya pikiran seperti itu. Biasanya saja dia masih bisa tembus ke 3030 dan 31.50 atau breakout new all-time high lagi. Karena dia, AMRT ini sudah lama, dia masih belum breakout new all-time high lagi ya, yang baru ya, seperti itu ya. Jadi saat ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana, AMR20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya AMR20-nya, jadi dia masih strong ya uptrendnya. Kalau dia naik ke atas 29.40, yang mau buy high sell higher, follow the trend, silakan. Memang sebelumnya ada yang ngindir, ngajarin kok buy high sell higher. Nanti diajar bandar tuh, seperti itu ya. Yang bener katanya buy low sell high. Sebenarnya strategi di saham itu ada dua aja ya. Kita dapat keuntungan di saham kan ada dua. Capital gain atau dari dividend ya. Entah itu dividendnya dalam bentuk tunai atau pendividen saham ya. Keuntungannya seperti itu. Nah, kalau capital gain, capital gain itu kan berarti buy low sell high, kemudian buy high sell higher. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, untuk AMRT ini dia naik ke atas 29.40, kita boleh buy high sell higher ya. Kita pasang aja stop loss-nya. Seperti itu. Stop loss-nya pasang di mana? Anda bisa pasang di swing low terdekatnya di sini, di 28.50. Kalau nggak mau buy high sell higher, buy low sell higher saja. Karena uptrendnya masih lumayan strong. Ini kurang lebih cukup. Berikutnya Adaro. Nah, kalau kita lihat Adaro ini, dia masih bagus ya. Memang sekarang saat ini tengah-tengahnya antara trading increase 2.600 sampai 2.800. Yang mau buy omitless, karena kan nanggung ya. Dia masih testing resistance 2.800. Karena bisa buy kurang lebih di adanya 2.600-an atau nanti di AMR20-nya. Jadi, kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berarti rebound mantap ke atas, kita bersampai. Naik ke atas 2.760, kita increase up, tambah lagi. Naik ke atas 2.800, tambah lagi. Takut pas berikutnya 3.000, 3.200 ya seperti itu. Jadi, untuk Adaro ini masih cukup menarik ya. MA20-nya mengarah ke atas, serga sampe di atas MA20-nya. Jadi, kita masih bully buy. Kurang lebih sih seperti itu ya Adaro. Mau buy sekarang sebenarnya masih menarik ya. Nicil aja. Kalau naik kita tambah lagi. Biasakan no average term. Kalau turun, kita pasang stop loss-nya atau trading stop-nya. Yang kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INKP. INKP kelahiran memang saya jual, bukan berarti jelek enggak. Saya tunggu aja buy omitless diantara sekitar 8.875 sampai 9.000-an ya. Kalau mau buy omitless di sana boleh, tapi kalau misalnya enggak dikasih, ternyata dia break out lagi. Mau buy high sell high, boleh. Naikkan ke 19.925, target pas berikutnya, dia akan menguji resisten terdekatnya 10.125, dengan targetnya 11.000, dan ini masih bisa lagi naik ke 11.000, ini high-nya sebentar, saya paskan dulu ya, di 11.850. Jadi untuk INKP ini uptrend-nya masih cukup kuat. Kalau bicara mengenai INKP, dia memang, kalau dia mulai naik uptrend-nya, itu naiknya bisa berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Begitu juga sebaliknya, kalau dia turun, hati-hati ya, pas pada ya, apalagi kalau M20-nya sudah mengarah ke bawah ya, dia turunnya juga berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Buktinya di sini, ini naiknya dia berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Seperti ini, ini uptrend-nya ya, sebentar. Saya gambarkan di sini ya. Gambarannya sebentar. Ini ya. Bagi jadi jundi kan dia naiknya berhari-hari minggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi kalau mau bayar-hari-hari, tunggu aja di MA20-nya. Selama MA20-nya itu melandai atau mengarah ke atas, kalau dia ditembus ke atas lagi, kita bayar. Kalau sudah mulai MA20-nya mengarah ke bawah seperti ini, harga sahamnya dibawahnya MA20-nya, kita jangan langsung bayar. Karena dia tahun-tahunnya bisa lama. Ini buktinya lama banget ya. Berbulan-bulan. Tidak berusaha naik lagi nih. Di awal-awal Maret ini ya. Untuk INKP, saya sudah dua kali cuan. Cuma kalau INKP memang saya nggak berani ambil banyak ya. Secukupnya aja. Karena dia kadang tidak berpindah. Pernah dia tiba-tiba turun. Bisa aja ya seperti itu. Sebenarnya semua saham bisa. Karena INKP ini memang lebih funktuasinya tinggi ya. Jadi jangan tahu banyak. Belinya bertapa aja. Kalau mau bayar sekarang sebenarnya boleh aja area sekitar 9200 itu cukup menarik ya. Atau dekat-dekat. Dekat area mahasiswa punya. Jadi kalau turun jangan langsung bayar. Tunggu. Lipon bantu ke atas kita perusahaan bayar. Seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk ICBP. ICBP ini terakhir kan naiknya banyak ya. Tapi ICBP ini fluktuasinya juga tinggi. Terakhir itu dia ada mengalami kerugian ya. Seperti itu ya. Karena salah satu kalau nggak salah sih di negara apa gitu investasinya dia rugi. Sehingga dipotongkan di portal 4. Jadi tiba-tiba turun ya. Seperti itu ya. Minus kalau salah ya. IPS-nya di portal 4. Tapi sejauh ini tiba-tiba naik lagi. Paksudnya, gara-gara sentimen hari raya Idul Fitri ini ya. Menjelang Idul Fitri ya. Nanti ya. Kebaran gitu ya. Konsumsi indomie meningkat. Seperti itu ya. Nah sebenarnya sih kalau saya lihat untuk ICBP ini uptrend-nya memang masih bagus. Memang kalau kita bayar sekarang resiko kena panting karena dia sudah naik tinggi. Nah ya saran saya kalau mau bayar witness tunggu aja di 10.675. Harusnya yang ikutin saya sudah bayar witness sekitar 10.675 ini ya. ICBP ya. Kalau dia dipotong naik kita barusan bayar. Nah ini Anda boleh bayar witness mungkin di sekitar area 11.000 sampai 11.150. Jadi kalau turun jangan langsung bayar. Tunggu berhasil ribuan mantul ke atas kita bersampai. Seperti ini ya. Nah sebelumnya kan di area 11.000-an dia ribuan mantul ya memang dia gagal sih. Tapi kalau kita pasang 3 stop-nya ya masih untung sedikit lah. Tapi kalau turun ya kita pasang 3 stop-nya dan stop loss-nya kemudian kita bisa bayar lagi di area bawahnya. Tapi kalau sudah dibawahnya 10.675 lebih baik hati-hati karena dia bisa beris ya atau sendis di bawah. Seperti itu ya. Jadi ICBP ini kecenderungan kalau saya bilang sih lebih baik bayar omiknya saja 10.675 atau 11.000-an kalau dia turun jangan langsung bayar. Tunggu kalau dia berhasil ribuan mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya kita barusan bayar. Atau yang mau bayar selain boleh aja. Naik ke atas 11.750 kita bayar bukan 11.750 yang terakhir 11.600 kan. Kita bayar naik ke atas 11.750 tambah lagi average up target price berikutnya 11.900 dan berikutnya lagi kalau kita mundur ke belakang di masa kejayaannya dulu tahun 2019 itu pernah sampai 12.550 ya. Seperti itu ya. Jadi 12.550 ya. Jadi untuk maaf untuk ICPP ini sebenarnya masih cukup menarik uptrendnya buy on weakness aja atau belinya bertapa aja kalau dia break out ya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas Pegas memang area buy on weakness sudah saya sebutkan di isi 300 1.855 atau 1.1.85 Peserahan nanti mau bayang di area mana ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak sebentar saya gampang aja kalau ngajarin orang ya. Nggak perlu terlalu ribet-ribet sampai orang itu ikut seminar saya berbayar mahal-mahal ya. Tapi pakai MA aja gampang. MA2-nya mengarah ke atas harga sahamnya di atas MA2-nya. Seperti itu ya. Nah mungkin ada beberapa yang sebelumnya nyindir saya ya. Di grup ada nyindir. Masa cuma lihat MA moving average doang momentumnya nggak dilihat lah. Stochastic MACD nggak pakai Elliot Wave lah apa. Ya boleh aja. Cuman saya maunya yang simple-simple aja. Simple itu bukan berarti kurang powerful. Enggak. buktinya aja MA2-nya mengarah ke atas harganya masih di atas MA2-nya. Kita buy. Kalau mau lihat stochastic gue boleh buka. Ini kan golden cross. Nah memang di sini stochastic-nya sudah mulai di area overbought. Tapi kalau kita lihat bicara mengenai stochastic itu dia momentum ya. Jadi jangan salah paham. Kalau uptrendnya masih kuat maka dia akan bertahan lama di area overbought-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Oh ini jangan buy dulu. Karena dia overbought. Nanti Anda ditinggal. Karena kalau dia naik lagi dia masih di area overbought terus. Seperti itu. Nah kalau trading stochastic ini di atas itu pakai trading istilahnya trading-nya itu BOSO. B-O-S-O ya. Tapi saya enggak ajarkan yang aneh-aneh aja. Hanya sekitar pengenalan aja mungkin ada yang sudah tahu ya. Seperti itu ya. mendalamin mengenai stochastic trading BOSO yang seperti itu B-O-S-O. Nah ini sebenarnya masih kuat. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 1.385 target price berikutnya 1.420 kalau naik atas 1.420 target price berikutnya dimana? Kita ukur aja dari ketinggian di sini. Ini kurang lebih area-nya sekitar area 1.535 untuk Pegas. Jadi sebenarnya untuk Pegas ini uptrendnya masih cukup bagus. Kalau kita takut-takut terus contohnya ya oh Pak Sunar breakout ini ke atas 1.210 sebelumnya dia gagal ini tolong naik naik lagi terus turun lagi ini turun lagi Pak Sunar ini kalau dia breakout kita tipe-tipe aja kita tunggu di bawah. Nah kalau Anda punya mindset seperti itu Anda tertinggal buktinya Anda ditinggal ini seperti ini ya. Ini dia bagus loh ya. Low-nya higher low ini high-nya juga higher high. Screener untuk sama multi-breaker sudah pernah saya pakai hasil. Pakai Exunar Super C juga bisa ya. Seperti itu ya. dan ini cukup menarik untuk Pegas ya. Seperti itu ya. Dan sekarang oh ya saya cuma bahas sekilas untuk Sunar Super Street ini sudah saya tambahkan more powerful ya. Sekarang dia sudah bisa lihat cat atau grafiknya ya. Jadi caranya seperti ini. Tadi kan dari hasil screenernya ya. Screenernya tadi kan AMRT Adarwin ya. Tadi ya. Nah kita bisa pilih 6 ya. Sekali pilihan 6 ya. Jadi 1, 2. Nice kan kita skip. INKP ini ya. 3, 4, 5, 6. Dan 6 ini ya. Kita copy. Ctrl C ya copy ya. Nah kemudian kita pilih ke watchlist-nya. Karena tujuannya itu untuk memudahkan kita. Watchlist ini apa? Berisi saham-saham yang sudah Anda isi sendiri. Jadi bukan yang saya tentukan. Oh beli saham ini yang ada di watchlist-nya. Pak Sunar Super Street. Bukan ya. Jadi ini hanya template aja. Anda tuliskan di sini. Klik ke kanan. Dan langsung transpus. Jadi Anda nggak perlu ketik satu persatu ya. Tadi kan misalnya tadi kan AMRT, Adarwin, INKP. Ngapain ketik satu persatu? Langsung Anda copy dan klik kanan terus T ya. Transpus. Pilih yang keempat ini. Jadi dia langsung di-pilihkan ke sini. Langsung kita ganti watchlist-nya ke watchlist yang kita tentukan slot-nya. Seperti ini. Ini saya sudah siapkan sampai 10. Ini indeks juga bisa juga kalau mau ya. Nah kalau sudah ada di watchlist, Anda bisa compare. Misalnya Anda bisa compare performa-nya ini super strong semua ya. Karena uptrendnya dia masih bagus ya. Di atas range-nya low dan high-nya di atas 70%. Nah di sini kalau kita scroll ke bawah, ini ada grafiknya. Ada catnya, preview-nya. Memang nggak kelihatan kan. Tapi kalau kita lihat secara sekilas, kita bisa lihat arahnya kan. Ini kan kelihatan. Wah ini MA-200-nya mengarah ke atas. Ini MA-200-nya melandai. Ini MA-200-nya datar, tapi harganya sudah di atasnya. Ini MA-200-nya juga ditembus ke atas. Ini kelihatan ya. Seperti itu ya. Walaupun kecil. Tapi misalnya kalau kekecilan, kekecilan Pak Sunar nggak kelihatan. Anda bisa pakai ini. Kalau di HP juga nggak kelihatan. Nggak kecilan. Sebenarnya Anda zoom bisa ya. Pakai tangan ini di zoom. Ini bisa Anda kelihatan seperti ini. Kalau misalnya layarnya nggak full ya. Mau Anda full, kontrol, shift, F1. Jadi Anda bisa lihat langsung, satu screen itu 4 saham langsung. Jadi ini lebih enak kan. Oh, Anda lihat. Wah ini kelihatan di sini. Yang contohnya di sini untuk INKP. Penutupannya abobu ini ya warnanya. 95-75. Resistennya untuk jangka pendek warna merah 9,225. Jangka panjang warna pinknya. Jadi Anda kelihatan langsung angka-angkanya di sini. Untuk supportnya, kalau pakai MA20, MA20-nya yang biru itu 8,925. Kalau MA200-nya yang hitam ini, yang di bawah 8,880. Hitam dan abobu ini ada dua. Hitamnya ada dua. Aga terakhir closing dan juga MA200-nya. Mungkin nanti saya ganti MA200-nya, saya ganti warnanya. Supaya nggak ngecampur dengan yang harga terakhirnya. Kalau kita perhatikan di sini kan masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas. Sekilas kan kelihatan. Ini MA20-nya mengarah ke atas. MA20-nya mengarah ke atas. Bagus dulu semua ya. Kecuali yang ICBP memang terakhir kan dia sempat downtrend ya. Testing MA20-nya. Tapi kan sahamnya sudah berikut ke atas. Jadi by omitnya saja. Ini kan kelihatan juga yang berikutnya di sini. Ini yang tinggi kan. Masih bagus uptrendnya. Seperti itu ya. Jadi ini memudahkan kita. Saya nggak membuat Sundar Superseed ini makin update-nya dari waktu ke waktu dia makin stonger, makin kuat. Dan Sundar Superseed ini saya bagikan free. Sebenarnya Sundar Superseed ini berbayar. Datanya itu berbayar. Saya sponsorin. Terus terang saja seperti itu. Karena nggak ada istilahnya free data itu nggak ada. Dari 5 data yang saya pakai itu, 4 itu berbayar. Dan berbayar itu kalau Anda mau ngadakan sendiri, mau seperti saya buat seperti itu, itu harganya per tahun puluhan juta ya. Tungguan. Karena ada beberapa tools, itu yang Anda harus beli software-nya. Kemudian harus beli juga datanya juga. Seperti itu ya. Supaya Anda bisa dapat dari tools tersebut. Jadi memang saya bagikan free. Tapi harapan saya saya bagikan free Anda gunakan sebaik-baiknya. Saya itu maunya Anda itu sukses. Karena kalau Anda sukses, saya juga senang. Saya seringkali di chat pribadi, saya sih nggak mengharapkan apa-apa. Pak Sunar, minta nomor rekeningnya dong. Buat apa? Saya mau bagi rezeki. Katanya dia dapat dari Sunar Superseed. Dia beli saham, dia cuan. Dia senang. Karena dia sebelumnya cuannya itu nggak banyak. Terus pakai Sunar Superseed, naiknya dia banyak. Saya iseng tanya, kamu beli saham apa sih? Kalau beli tahu. Ternyata dia beli cepin ya. Waktu itu dia pakai Sunar Superseed yang saya adatkan, dia profit-profitnya lumayan. Dia senang. Terakhir kalau dia chat saya sekali lagi, dia sudah untung di INKP. Cuma saya nggak minta lagi, terserah dia mau kasih atau nggaknya. Cuma saya senang aja kalau bisa membantu. Sejauh ini memang free gunakan baik-baiknya. Jadi jangan disalahgunakan. Harapan saya seperti itu, jangan berarti free, nggak ada gunanya, nggak. Itu sangat bermanfaat. Saya sendiri pakai itu. Jadi kalau kita lihat ini, masih bisa naik lagi untuk Pegasus 1.420. Kalau dia break-up, pakai PSB-nya masih bisa ke-1535. Ini kalau mau pengambilan sudah saya gambarkan ada 3 area. 1.300, 1.220, 1.245, kemudian 1.185. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Teams. Teams ada bad news, ada kasus ya. Jadi dia kasus korupsi nggak pasrah. Nah, aksamnya kok naik karena dia ada sentimen aksi korporasi atau gimana gitu ya. Saya lupa ya. Atau aku sisi, saya lupa. Saya nggak ngikutin beritanya Teams. Terus tanggah saya nggak ngikutin. Masalah terakhir ada akusisinya atau apa gitu. Nah, MR20-nya kan masih pengarah ke atas, harganya masih di atas MR20-nya. Secara teknik memang aktornya masih bagus. Nah, kalau kita lihat, kalau yang mau buy a weakness, tunggu aja di 7.50, mau langsung buy boleh. Ini target price asistennya terdapat di area sekitar 955. Jadi kalau dia break on ke atas 955, dia masih bisa naik lagi target price berikutnya di 1.020-an. Kurang lebih untuk Teams seperti itu. Jadi pasti cukup menarik ya untuk Teams ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya PTBA, akturnya masih bagus. Tahu dari mana, MR20-nya mengarah ke atas, kemudian harganya masih di atas MR20-nya. Kalau mau buy a weakness, tunggu aja di area, yang bawah memang terlalu jauh ya. Mungkin Anda bisa tunggu di area 2780. Kalau turun jangan langsung buy. Atau tunggu di MR20-nya. Ketika MR20-nya dibotong dari atas ke bawah, selama MR20-nya mengarah ke atas ya, kita boleh buy. Target price berikutnya 3.070 dan 3.050. Jadi akturnya masih bagus. Apakah ini sentimen pembagian dividen, Pak Sunar? Kalau kita perhatikan, ITMG setelah rapat tunggu-punggungan saham ya, tiba-tiba dia langsung dibanding turun, Pak Sunar. Karena mungkin ada investor yang cewa, dividennya nggak sebesar sebelumnya. Nggak terang acau. Mungkin dia laparnya turun, nggak sebanyak sebelumnya. Apakah PT-PAN nanti seperti itu? Jangan-jangan dibanting. Anda pasang aja stop loss-nya di Rp2,930, atau pakai acuan dari swing low-nya di sini, sekitar area Rp2,900. Jadi kalau dia turun di bayar Rp2,900, Anda kurangi posisi, turun lagi di bayar Rp2,780, Anda jual dulu semuanya. Memang Rp2,780 itu fungsinya ganda. Yang punya, kalau dia turun, ya jual dulu. Tapi yang belum punya, kalau dia turun, tunggu aja. Kalau dia naik, di pun, mantul ke atas, kita boleh mulai by a weakness. Seperti itu ya. Di garis-garis area saya kotak ini. Jadi jangan lupa dicatat, pasang automatic order, supaya nggak ketinggalan. Tapi cukup, berikutnya ITMA ini masih cukup menarik. Nah, ITMA ini kalau dia break out ke atas 925, dia masih bisa naik lagi ke Rp2,950. Akhirnya masih kuat. Jangan merasa, wah jalan-jalan ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar. Ya memang sih, kalau kita lihat di sini kosong ya, rumah hantu ya. Tapi kalau kita lihat, mundur ke belakang, ini masih bisa ke Rp1,250 loh di sini ya, naiknya tinggi ya. Tapi nggak pasti. Yang penting Anda pasang stop loss-nya di Rp8,75. Selama dia bertanda tersesat Rp8,75 untuk ITMA, dia masih bagus. Mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, ini ada apa kalau naik-naik terus? Sam repo atau nggak ini? Sam badai atau nggak? Atau ada aksi kooperasi penerbitan obligasi atau aposisi dan lain-lain. Atau labanya naik tinggi, saya nggak tahu ya. Saya nggak baca beritanya, saya nggak fokus ke ITMA ya. Seperti itu ya. Jadi Anda cek sendiri. Kalau secara trennya sih masih cukup bagus. Memang untuk ITMA, saya ingatkan, kadang-kadang volumenya bisa hilang ya. Ini mungkin aksi kooperasi bisa aja, karena sebelumnya volumenya nggak seberapa ini ya. Muncul, kemudian tenggelam. Kalau seperti ini, ya pas pada aja, jangan terlalu agresif. Memang asing koleksinya, labanya banyak banget ya, di koleksi asing ya. Saya nggak tahu ceritanya dibalik kenaikan saham ITMA. Jadi kalau tanya saya ada apa, ya biasanya saya bilang ya, ya trennya masih bagus ya, dia naik lagi. Mengenai ada apa, saya nggak cek beritanya atau aksi kooperasinya, saya nggak tahu. Seperti itu ya. Tapi sih cukup ya, untuk emitannya ini, satu lagi PANI. PANI dia mulai ribon ke atas, cuma hati-hati aja, karena PANI ini sebelumnya dia pernah naik tinggi, kemudian dia berpanting ya. Jadi untuk PANI ini memang dia, dari sekaliannya sudah saya gambarkan, resisten terdekatnya 5725 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya pasang tren stopnya sekitar 5.700an, karena dia, tren tinggi resenya kan 5.500-5.725. Nah strateginya kalau seperti ini, yang mau by omikness, anda tunggu aja sekitar area 5.200-5.075an. Kalau dia turun, jangan langsung by. Tunggu kalau dia berhasil ribon, mantul ke atas, kita perusahaan by. Mau by sekarang, boleh. Atau sekalian tunggu break out, 5.700an ke atas, kita by, target pass berikutnya adalah 6.150. Ini ada cekpoinnya, swing hanya di 5.975. Jadi naik ke atas 5.725, anda by, break out kan. Kemudian naik lagi ke atas 5.975, anda tambah lagi average up, dengan target break-nya di 6.150. Nah, memang bentuknya inverted hammer seperti ini ya, bodinya kecil, ekornya ini lebih banyak daripada bodinya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 5.200, memang agak jauh ya. Dia masih cukup menarik. Ini untuk paninia. Kalau takut-takut, ya tunggu bayanginnya saja. Atau kalau nggak dikasih, kita by high sell higher. Naik ke atas 5.725, kita by. Nah, mungkin ada yang protes. Pak Sunar, ini sebelumnya kan 5.650 nih high-nya. Kalau ngikutin tekniknya Pak Sunar, break out ke atas 5.650, kita by. Eh nggak, lama lagi turun tuh. Rugi, langsung cut loss loh. Balik lagi ke pertanyaan masing-masing. Yang pertama, apakah Anda itu trend follower nggak? Kalau trend follower, saya bisa argue, bisa argumentasinya. Ini loh, afternya masih bagus. Memang MF20-nya mendatar. Dia nggak mengarah ke bawah. Dia itu masih di atasnya MF20-nya. Jadi, walaupun sekarang itu koreksi, masih belum naik lagi, walaupun dia break out kagal, tapi kan dia secara trend-nya, secara menengahnya dia masih bagus. Di atas MF20-nya, dan MF20-nya mendatar, walaupun nggak sampai naik, tapi kan mendatar, nggak sampai turun. Ya masih cukup menarik. Ya memang ada beberapa saham yang fluktuasinya tinggi. Jadi, kalau kita masuk, maksudnya bertapa saja. Kalau dia naik, kita tambah lagi beri saham. Atau tunggu sekalian di bawah, 5.200 area, konsolidasi sebelumnya. Di sini kan dia testing 5.200-an. Tunggu aja di sana. Kalau Anda nggak berani, jangan memasakkan diri, nanti ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar. Ya memang sih, kalau mengenai beri saham itu kan disclaimer masing-masing. Ya saya cuma mengingatkan aja. Bukan saya menyerang orang lain, nggak. Nah, buy high-seller-hier. Kenapa? Buktinya sebelumnya dia break out, ekor panjang. Dia masih bisa naik lagi. Kalau nggak berani, pilihannya ada tiga. Belinya bertap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi, average up. Atau pilihan kedua, kalau nggak berani, kita tunggu koleksi aja. Buy on the increase, kalau dia turun sebanyak 5.200, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan. Atau besok paginya, kalau dia naik, kita buy. Itu strateginya yang kedua. Yang ketiga, pilihannya kalau nggak berani, pilih saham yang lainnya. Udah, gampang aja. Nggak usah terlalu pusing-pusing. Kan banyak pilihannya. Nanti pakai Sunar SuperSeed bisa. Ini berikutnya JSMR. Jasa marka masih, afternya masih bagus. Jangan pakai ilmu cocokmologi ya. Oh Pak Sunar, ini nanti jasa marka pasti bisa naik ke 6.000 ke atas atau 7.000. Bagus nih. Kan orang-orang pada mudik tol. Sebagainya seperti itu ya. Memang nggak salah sih ya. Ilmu cocokmologi nggak salah. Cuma salah saya itu lebih baik fokus aja ke trennya. Ini kan gampang. Kalau lihat trennya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Kalau yang mau buy on weakness, saya sudah sering sebutkan. Buy-nya di MA20-nya. Ketika dipotong dari atas ke bawah, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan. Atau besok paginya, kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya, selama bertahan di atasnya, kita buy. Buktinya dia masih bagus. Terus naik lagi ya. Seperti itu. Kalau yang mau takut-takut, tunggu buy on weakness di 5.400 boleh. Atau 4.980. Kalau 4.610 mungkin terlalu bawah ya. Saya hapus aja. Kalau terlalu bawah, nanti jangan-jangan afternya sudah selesai. Ceritanya itu kebagian cuci piring ya. Kalau turun di bayar 5.000, ya dia makin jauh nanti. Lama nanti ya. Karena sebelumnya dia itu, ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Sebelumnya dia, kalau kita lihat gagal bertahan datangnya 5.000, dia turunnya lama banget ya. Bahkan sebelum pandemi COVID masuk, ataupun kita lihat ini turunnya lama, naik juga sampai 5.400. Gak lama lagi, dia turun lagi. Ini kalau salah sebelum pandemi COVID, ini kan pandemi COVID-19 sekitar Februari atau Maret. Itu dia sudah mulai turun. Airahnya sudah dalam tren gini ya. Gak bisa higher-higher lagi dari higher sebelumnya. Jadi kalau dia turun di bayar 5.000, lama tunggunya ini. Buktinya dia 4.980 ya. Berusaha naik, dia gagal. Sebentar ini 4.980 ya. 4.960 ya. Dia gagal kan, di bayar 5.000. Dia turunnya lama banget ya. Sampai bertahun-tahun ya ini. Perusahaan dia naik atas 4.580 lagi. Jadi kadang-kadang kalau beli saham, kalau dibawa, terlalu kebawah makin resikonya makin besar. Memang lebih murah. Lebih murah kalau kita bayarnya dibawa. Pasalnya apakah nanti bisa uptrend lagi. Kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Ada beberapa saham itu yang istilahnya fallen big caps ya. Dulunya dia bagus, big caps, blue tip nomor 9, market capsnya terbesar. Saat ini pun harga saham tersebut dari masa kejayaannya dulu, 6.000. Sampai sekarang naik ke atas 2.000, susah banget. Seperti itu ya. Bertahun-tahun dulu itu. Lama banget di masa kejayaannya. Saya nggak mau sebutkan sahamnya. Takut ngidir atau nanti sudah pegang, tiba-tiba nanti takut tengah omongannya Pak Asuntar, terus langsung dijual. Jangan ya seperti itu ya. Jadi saya ingatkan di saham itu semuanya dinamik ya. Nggak ada yang pasti. Kalau dulunya bagus, belum tentu sekarang bagus. Belum tentu kedepannya bagus. Dulunya jelek, sama. Belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Yang penting tetap fokus kepada trading plan atau investasi plan masing-masing. Plainnya seperti apa. Jadi jangan lupa tetap mandiri ya. Tadi toolsnya sudah saya sediakan free ya. Sunar Super Seat. Tinggal gunakan aja. Nggak perlu beli rekombinasi saham, nggak perlu beli stock pick ya. Mau hanya mandiri. Saya bagikan toolsnya free. Kalau ada Cuan mau kasih Pak Sunar donasi atau mau kasih Pak Sunar transporansi, nggak masalah. Cuma saya nggak mengharapkan itu. Karena saya sudah trading sendiri. Saya sudah lama trading, sejak 2013 sampai sekarang. Ya bersyukur masih bertahan dan berkembang ya. Seperti itu ya. Harapan saya sih. Sekian. Saya doang juga di akhir video. Semuanya selalu sehat. Ramai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Dan tetap diberkati ya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.